Nah, adik-adik, dari pengalaman semester lalu, banyakkan salah pemahaman di positioning Nah, positioning itu apa? Positioning yaitu perancangan dan penawaran citra perusahaan agar target pasar mengetahui dan menganggap penting posisi perusahaan di antara pesaing Jadi, itu ya, jadi yang dimaksud dengan positioning itu kita menawarkan image perusahaan itu seperti apa Jadi, bukan bagaimana kita memposisikan letak perusahaan Misalnya mau di daerah mana, itu bukan Jadi, di sini kita mau memposisikan image perusahaan di benak konsumen perusahaan ini itu seperti apa Nah, itu maksudnya positioning, ada yang tahu contohnya positioning nggak? Tujuan dari positioning yaitu membedakan persepsi perusahaan berikut produk dan jasanya dari pesaing Jadi, kan karena tadi kita sudah menanamkan image perusahaan kita seperti apa di benak konsumen Dan otomatis ketika misalnya konsumen ingin tahu tentang perusahaan kita, oh sudah tahu itu perusahaan yang misalnya kualitas pelayanannya bagus Misalnya kualitas pelayanannya cepat seperti itu Ada yang tahu contoh positioning nggak? Terima kasih telah menonton! 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 Ya, mas bagus! Terima kasih telah menonton! Terima kasih tulis helik ganti! Bukan separasi telah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Seperti atas untuk kami mengambil rating Les wanting! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Namanya di konsumen, bukan seperti itu Bukan merek juga Eh, merek bukan, bukan merek Mirip-mirip merek, tapi bukan merek Bukan perusahaan juga Nah, betul Mas Fagus, betul Slogan, slogan itu contoh positioning Slogan, terus abis itu Misalnya logo Nah, itu bisa contohnya positioning ya Ada yang tahu slogan Yang biasanya ada di iklan-iklan di Indonesia Terima kasih telah menonton! Oke Mas Fagus, bener Jadi kayak contoh, ya, slogan ya 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 Terima kasih telah menonton! Oh Panggilnya Suntoro tau mas Oke Contohnya dari mas Suntoro bener ya Jadi kayak Eh, kayak Honda, One Heart Atau yang khas semakin di depan Atau misalnya kalau Apa itu Ada perusahaan pengiriman barang itu Barang akan terkirim dalam waktu 24 jam Saya lupa kata-kata slogan pastinya Pokoknya intinya seperti itu Mbak Suci Bukan bagaimana perusahaan menjadikan produk yang dimiliki lebih unggul Ya, itu beda Kalau itu nanti Anu Bisa didiferensiasi produk Tapi bukan positioning Jadi kalau positioning itu cuman Apa namanya Mengenalkan citra perusahaan Atau image perusahaan ke konsumen Supaya Supaya si konsumen itu bisa membedakan Antara perusahaan kita Sama perusahaan pesaing Itu aja Jadi Kayaknya Kayak misalnya kalau Kayak tadi Yamaha semakin di depan Berarti Maunya Yamaha itu terus ada Dibandingkan dengan pesaing Selalu lebih unggul Lebih dulu misalnya Misalnya menawarkan produk Lebih dulu Makanya selalu di depan Nah, seperti itu contohnya Atau misalnya kayak perusahaan tadi Yang saya bilang Perusahaan pengiriman barang Barang pasti terkirim Dalam waktu 24 jam Nah, berarti kan dari situ Kita bisa tahu bahwa Barang yang akan kita kirim Bisa Bisa cepat sampai ke Ketujuan si pengirim Itu tadi Seperti itu Jadi jangan salah Mengertikan positioning ya Positioning itu Kita menawarkan citra Atau image perusahaan Ke konsumen Terus Langkah-langkah positioning Mengenali keunggulan-keunggulan Yang mungkin dapat ditampilkan Dalam hubungan dengan pesaing Jadi harus tahu Perusahaan kita unggul di mana Nah, itu nanti Citra Dari keunggulan itu Kita membangun citra Di Di mata konsumen Jadi terus kita Tonjolkan keunggulan kita Di situ Logo-logo itu juga bisa Untuk positioning ya Terus memilih Memilih keunggulan-keunggulan Yang paling kuat Di situ menyampaikan Keunggulan itu secara efektif Kepada pelanggan Langkah-langkahnya Terus Kriteria sebuah keunggulan Yaitu penting Terus berbeda Superior Dapat dikomunikasikan Menjadi pelopor Misalnya harganya terjangkau Atau menguntungkan konsumen Seperti itu Jadi kalau kita memiliki Kriteria seperti ini Ya Itu bisa kita tonjolkan Kita bangun image Perusahaan dari situ Terus Kesalahan-kesalahan Dalam positioning Kalau under positioning Pelanggan tidak mengenali produk Terus Over positioning Pelanggan mempunyai gambaran Terlalu sempit Mengenai suatu atribut Terus confused positioning Pelanggan tidak Merasa pasti dengan citra Produk Jadi maksudnya Mau ya produk Produk ini Maunya misalnya Harga murah Atau harga mahal Seperti itu Jadi bisa bingung Konsumen Terus Kalau under full positioning Pelanggan merasa Raku dengan janji produk Jadi misalnya